Halo semua sahabat Okmin TV, terima kasih Anda masih menonton tayangan kami. Spesial pada hari ini kami mencoba mengikuti kegiatan pelatihan guru andalang Kabupaten Pegunungan Bintang yang diselingkerakan di Sentul Kabupaten Bogor. Saya sudah ada dua orang yang kita ingin tahu apa sih sebetulnya yang mereka akan dapat dan juga yang nanti akan dilakukan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Bapak Ishak ya, selamat siang Bapak Ishak. Siang. Bapak Ishak di Kabupaten Pegunungan Bintang, guru apa? Saya kalau di Kabupaten Pegunungan Bintang, saya sebagai guru di SDN Pres Sifdin, Kabupaten Distrik Serambakon. Distrik Serambakon. Jadi semua guru yang hadir di sini? Sesuai dengan daftar yang ini ada 23 guru yang hadir dalam pelatihan guru andalan. Jadi pelatihan guru andalan ini, kira-kira sudah ada semacam gambaran apa yang nantinya Pak Ishak bisa bawa ke sana dan dalam kesiapan yang dilakukan sampai nanti di Kabupaten akan dilakukan seperti apa, kira-kira bisa kasih gambaran. Dan mungkin juga memotivasi guru-guru lain, motivasi juga masyarakat, anak-anak sekolah. Ya, jadi sedikit gambaran yang sudah saya dapati dari tadi, sedikit gambaran dari Biasang Alirena ini, jadi ini sangat bagus. Pelatihan ini lebih berfokus ke berbasis budaya. Jadi kita tidak perlu terlalu mengajarkan anak-anak tentang budaya yang ada di daerah lain, yang terlebih khusus, Papua terlebih khusus di pegunungan bintang. Budaya untuk kearifan lokal. Ya, kearifan lokal, mulai dari bahasa, dia punya, terlebih khusus ya, budaya, dia punya tarian, dia punya apa. Artinya untuk membentuk anak-anak itu dari bawah sampai ke luar, dan mereka akhirnya punya integritas, punya ciri khasin. Ya, budaya, itu karena itu sesuai dengan, sebetulnya berbasis di kearifan lokal. Pegunungan bintang. Ya. Jadi, Pak Ishak, ini pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke masyarakat juga, pemerintah, dan juga lebih khusus anak-anak semua? Ya, jadi kalau pesan saya terlebih khusus ke anak-anak, ya kita di sini cuma dari rawal dari budaya. Jadi di situ, kalau di situ, di sini kita kolaborasikan, akhirnya supaya memiliki pendidikan demi kemajuan Kabupaten Pegunungan Bintang. Oke, terima kasih, Pak Ishak. Oke, tiap mom. Ini Om Bernat, eh, kemana nih, kalau dengan dadaan ini, sepertinya Alirena memberikan satu angin segar, mimpi untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, SDM, dan lain sebagainya. Kira-kira tanggapannya seperti itu? Kalau tanggapan saya secara pribadi, saya sangat bangga bisa menjadi salah satu bagian dari peserta guru andalan yang dilaksanakan di Sentul Bogor, mewakili Kabupaten Pegunungan Bintang. Itu untuk tanggapan saya secara pribadi. Jadi secara garis besar sudah bisa tahu ya, ada mimpi seperti apa untuk SDM? Ya, secara garis besar, walaupun tidak menyeluruh, tapi saya sudah punya inovasi seperti yang dikatakan oleh Mr. Eng tadi, bahwa jangan takut bermimpi dan untuk berinovasi. Jadi, dimanapun bisa ditempatkan, dan itu harus siap bermimpi dan siap berinovasi. Oke, Bungu Kanep, terima kasih ya. Ya.